Intro Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Meski belum juga diklarifikasi, namun publik sudah mulai heboh dengan kabar lamaran pedangdut Ayu Tingting baru-baru ini. Sempat dikira dekat dengan aktor tampan, Boy William. Namun ternyata Ayu lebih memilih seorang Lettu. Siapa sosok Lettu tersebut? Fakta menarik Lettu Ferdana, calon suami Ayu Tingting. Seorang Letnan Lettu Muhammad Ferdana, pria yang disebut-sebut menjadi calon suami Ayu Tingting ini sempat dikira seorang Letnan dan bahkan juga Letnan Kolonel. Namun, setelah diselidiki, calon suami Ayu tersebut bertugas di Batalion Infanteri 509 Raider yang berada di bawah Komando Bergif 92 Darah Kayudah, Kostrat. Merekas Batalion sendiri berkedudukan di Sukorejo, Kabupaten Jember. Lettu Dana menjabat sebagai seorang Komandan Kompi atau Danki. Alumni Akmil Magelang Lettu Muhammad Ferdana sendiri merupakan Alumni Akademi Militer atau Akmil Magelang selanjutnya lantaran prestasinya. Dia kemudian diutus untuk mengikuti pendidikan di NDA Jepang pada tahun 2017 lalu. Lebih muda dari Ayu Ternyata setelah diselidiki, sosok pria tampan yang diketahui telah melangsungkan ikatan pertunangan dengan penyanyi dangdut alamat palsu tersebut, jauh lebih muda. Dimana Lettu Muhammad Ferdana lahir pada tahun 1993, usianya diketahui 10 bulan lebih muda dibandingkan dengan Ayu Tingting yang lahir pada bulan Juni 1992. Tidak hanya itu saja, Lettu Ferdana juga belum pernah menikah alias masih single lho guys. Profil Lettu in Ferdana Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber yang mengikuti profil dan karir pria yang diduga pertunangan dengan Ayu Tingting? Diketahui bahwa pertunangan Ayu Tingting dan Muhammad Ferdana terjadi pada hari Minggu, 4 Februari 2024. Kabar tersebut semakin heboh setelah Ibunda Ayu Tingting, Umi Kalsum, mengunggah foto dirinya dan suaminya Abdul Rozak mengenakan seragam berwarna coklat seolah menjadi pembawa acara. Selain itu, foto Ayu Tingting mengenakan gaun putih serasi dengan pria yang di sebelahnya juga beredar. Perlu diketahui, Muhammad Ferdana adalah seorang pejabat negara atau TNI berwajah putih tampan. Sebelum isu tunangannya tersiar ke publik, beredar kabar bahwa keluarga Ayu Tingting dan keluarga pria tersebut sempat bertemu di Banyuwangi pada awal tahun ini. Muhammad Ferdana diketahui merupakan pria lulusan Akademi Militer Jepang pada tahun 2018. Ia diduga bertugas di Batalion Infanteri Rider 509 Balawara Yuda yang berada di bawah Komando Brigif 92 Daraka Yuda, Kostrat yang berkedudukan di Sukarjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pendidikan Sebagai anggota TNI, Muhammad Ferdana pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer atau AKMIL. Pria yang dirumorkan setahun lebih muda dari Ayu Tingting ini disebut sebagai lulusan AKMIL tahun 2016. Ferdana diduga bertugas di Batalion Infanteri Rider 509 Balawara Yuda yang berada di bawah Komando Brigif 92 Daraka Yuda, Kostrat yang berkedudukan di Sukarjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dilihat di Wikipedia, Yonif 509 Rider, Laitu Infanteri Muhammad Ferdana menjabat sebagai komandan kompi bantuan atau dan kiban periode 2023. Dengan jabatan itu, Ferdana pernah didapuk melatih para prajurit Yonif 509 Rider Jember dengan materi teknik pengoperasian GPS kompas bintang serta materi offline maps. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian nanti dapat notifikasi video baru dari channel Kelmi, Berita Artis Terbaru. Benarkah Menikah? Setelah heboh kabar bahwa Ayu Ting Ting dilamar oleh anggota TNI bertangkat Laitu Infanteri kini muncul kabar lain, yaitu Ayu Ting Ting diam-diam sudah dinikahi dan kini sudah berstatus sebagai istri. Kabar tersebut diungkap akun Famianti24 di TikTok. Pada postingan diunggah kemarin, memperlihatkan sosok pria diduga Laitu Infanteri Muhammad Fardana. Pada 19 Januari lalu, kabarnya keluarga Ayu Ting Ting dan keluarga Muhammad Fardana bertemu di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada unggahan terbarunya hari ini, akun tersebut memperlihatkan foto Ayu Ting Ting terlihat mengenakan pakaian putih layaknya seorang pengantin. Foto ini merupakan foto sama diunggah akun Gossip Instagram. Pria Berprestasi Memiliki wajah tampan, sosok Laitu Fardana tersebut pernah mengikuti ajang anugerah remaja ceria putra Jakarta Timur pada masa sekolahnya. Dia juga pernah menjalin nasmara dengan atlet volley dan putri petinggi polri. Bahkan Fardana sendiri sudah terkenal di kalangan taruna-taruna akmil dan jadi keras banyak cewek. Lamaran Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dikabarkan telah resmi menggelar prosesi lamaran dengan seorang anggota TNI. Kabar tersebut berawal pada saat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya foto undangan acara lamaran bertuliskan nama Ayu Ting Ting. Sedangkan nama laki-laki dalam undangan tersebut ditutupi oleh stiker. Akan tetapi, publik di media sosial menemukan sebuah petunjuk jika pria itu merupakan anggota TNI. Kabar lamaran Ayu Ting Ting dengan pria TNI tersebut semakin ramai pada saat beredar foto orang tua sang pedangdut, Abdul Rajak dan Umi Kalsum yang berfoto bersama menggunakan busana warna coklat dengan latar belakang dekorasi penuh bunga. Usai kabar tersebut meredar sosok pria anggota TNI yang diduga telah resmi melamar Ayu Ting Ting juga menjadi buruan warganet.